Istri calon Bupati Manokwari nomor urut 2 Febelina Wondiboy melalui kuasa hukumnya Senin siang membuat laporan polisi tentang pencemaran nama baiknya terhadap pria bernisial AM atas tuduhan Mani Politik. Laporan polisi yang dibuat oleh Febelina Wondiboy, istri calon Bupati Manokwari nomor urut 2 dilakukan oleh kuasa hukumnya Jimmy Emilianus L. Senin siang di Markas Polres Manokwari. Jimmy Emilianus L. yang tiba langsung menuju sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Manokwari dan melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap kliennya. Kepada wak media Jimmy mengungkapkan dirinya selaku kuasa hukum mewakili kliennya melakukan laporan polisi atas tuduhan dugaan Mani Politik oleh pria bernisial AM di beberapa media belum lama ini. Lanjut kata Jimmy, kliennya merasa dirugikan atas tuduhan yang dilakukan secara masif di media. Istri calon Bupati Manokwari nomor urut 2 itu sebelumnya dituding oleh AM telah melakukan praktek Mani Politik dengan memberikan uang kepada anggota KPPS. Dugaan tuduhan Mani Politik yang disampaikan oleh saudara Ayub di beberapa media online, Havak News dan juga lapang online, lapang.com. Dan ibu selatu klien kami merasa dirugikan atas pemberitaan itu yang mana secara masif disampaikan lewat WhatsApp, WhatsApp group maupun FB yang secara masif menuduh bahwa ibu KI ini telah melakukan manipulasi. Atas tuduhan ini, Gmail mengatakan pihaknya dan kliennya akan menuntut agar penegak hukum dapat menindak yang bersangkutan karena telah melakukan tuduhan. Iya, jadi ini termasuk juga media yang menulis karena kita selaku kuasa hukum juga kami sudah konfirmasi ke klien kami tidak ada hak jawab yang diberikan kepada klien kami. Sehingga nanti kami juga akan memproses sesuai dengan undang-undang vers, kode etik, jurnalistik seperti apa itu ya. Kita akan sampaikan juga kepada Dewan Gars. Sementara tuntutan terhadap media yang menulis dan menyebarkan berita tersebut akan dapat pula diproses sesuai dengan undang-undang pers karena menurut Gmail, tidak ada hak jawab yang dilakukan oleh media yang menyebarkan berita tersebut. Simon Patiran mengabarkan.